A-I-U-Ba A-I-U-Ba U-An-A-N-I-A-N-A U-An-A-N-I-A-N-A Binal Mu'nima'i'an-A-N-I-A Binal Mu'nima'i'an-A-N-I-A Laha Dibd Laha Dibd Atau orang biasa layan lagi Sifat Lazimah Sifat Laha Dibd Yang pertama Yang kedua Laisa Laisa Laha Dibd Sifat huruf terbagi dan jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Punya puji syukur Alhamdulillah Waala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dengan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Malkha Rijul Huruf, yakni tempat-tempat keluarga huruf Insya Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat huruf Jadi sebelum kita masuk ke sifat huruf, kita mau coba evaluasi dulu Kita mau coba kembali, flashback ya Mudah-mudahan teman-teman masih ingat Untuk materi Malkha Rijul Huruf, barangkali ada yang baru kesempatan kali ini baru cepat hadir Jadi biar bisa juga menjumat, kita coba flashback evaluasi Saya akan coba tekankan bahwasannya dari Malkha Rijul Huruf adalah, artinya adalah tempat-tempat keluarga huruf Huruf apa itu? Ini adalah huruf hija'i Minggu yang lalu kita sudah bahas, huruf hija'i yaitu jumlahnya ada berapa? 30? 29? 28? Alhamdulillah, kita sudah belajar di Muta Juhid, berdasarkan pemilahan dari Alif Langkomariah atau Alif Samkiyah, Alkomariah, itu jumlahnya ada 28? Alhamdulillah Nah, juga kemarin kita sudah coba lapalkan dari huruf-huruf hija'i yaitu dari Alif Samkiyah, mungkin yang baru itu ada selebarannya Kemarin itu untuk pelapalan, kalau itu panduan kita, kita belajar Malkha Rijul Huruf secara dasar Alhamdulillah Kita mau coba ulang lagi Malkha Rijul Huruf, tempat keluarnya huruf Menurut Jumhur Ulamat Tadjid Ulamat Tadjid, membahas masalah ini dibagi Tempat-tempat keluar huruf, kita bagi menjadi berapa? 5 5 Yang satu Ajau Rongga mulut Kemudian yang kedua Al-Halaf Rongga kendorokan Yang ketiga Alisa Kemudian yang keempat Asyabatain Dua bibir Kemudian yang kelima Al-Khaisyum Nah, itu bagian yang pertama Ajau Rongga mulut Itu contohnya adalah Terdapat daripada hukum-hukum mat Tapi Matobi'i A-I-U Ma-Mi-Mu Matobi'i Atau Dengan mat yang lain seperti matjahis Matwajib Hewat sama Nah, itu keluar hurufnya Rongga mulut Nah, kemudian Al-Halaf Terbagi menjadi Berapa disini? 4 Terbagi menjadi 3 Benar ya? Mbak Esan benar Saya yang salah nih Al-Halaf terbagi menjadi 3 Iya, jadi Atau soal Al-Ti Adenal Wastul Al-Ti Kemudian Adenal Al-Ti Ada 3 Yang paling bawah Pangkal Tengah Kemudian Ujung Yang hurufnya adalah Al-H Kemudian yang tengah A dan H Kemudian yang paling antar H dan Yang pelabalannya sudah disara Kemarin Nah, insya Allah nanti Sebelum kita masuk ke Pak Sifat Keburuk Kita coba satu-satu Tanyain Barangkali masih ingat Supaya untuk memperingat lagi Mertanya mengingatkan kita Kemudian yang ketiga adalah Al-Lisan Baru ini terbagi menjadi 4 Dari Pangkal Lisan Kemudian Tengah Lisan Ujung Lisan Ada juga Sisi Lisan Nah Yaitu Atasol Lisan Kemudian Wastul Lisan Tengah Lisan Kemudian Hapatul Lisan Sisi Kanan Kiri Kemudian Ujung Nah, udah tidak Nah, itu hurufnya kemarin juga Kita udah coba praktekin satu-satu Kira-kira masih ingat semua teman-teman ya Lupa 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 Bu Ustazia masih ingat Yang lapang huruf Apa itu kemarin? Oh, sorry Yang Lisan Salah satunya Oh, huruf Dal Dak Dak dimana itu tempatnya? Tempat keluar hurufnya Gimana huruf dal itu? Ujung 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 lidah Ujung lidah Ujung lidah nempel Pertama kali tumbuhnya Saya digigi Atas ini Sama busi Dak Biasanya kita Dak Ujung lidah nempel Terlangit Tengah pas Dak Tapi Kalau pedas Pertama akan Makhor Juga huruf yang benar Atau Dak Ujung lidah nempel Di Dibi atas Dan rusih atas Dak Dati Duda Dati Duda Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian yang keempat Adalah Ash Shabbat Zaid Yang keluar dari Dua bibir Kemarin hurufnya apa aja? Mir Bak Terus? Bak Lalu? Wow Ya itu Ini hafal dari ingatan Atau melihat dari contekan? Ya Alhamdulillah Ya kita maklum lah Kita maklum Walhamdulillah Ini malah ada Ada balesan Kita tanya ada yang jawab Kemudian yang terakhir Adalah Al-Qaishyum Ya itu yang keluar dari Rangka hidung Contohnya apa aja itu? Nun Mir Ya atau Kalau sudah belajar ilmu tabib Nanti yang kunyinya Yang hukumnya Ikhfad Irgom Ikhlas Kayak gitu Yang ada dengung-dengungnya Nah itu masuk Al-Qaishyum Nah kemarin juga dijelaskan Huruf Gijai ya Tempat keluarnya huruf Itu hanya pada satu tempat Entah itu dari Bibir Tenggorokan Hidung Atau Lidah Nah pengecualian adalah huruf Min Dan Nun Selain dia keluar dari Lidah Dia juga dari Hidung Huruf Min Dan Nun Kalau kita tepat Nun dan minnya Mati Nah itu Alhamdulillah Flashback ya Udah yang ngertiin Ini kira-kira Perlu kita Laparin lagi gak Untuk Bakal di jilu kuruf Atau gak perlu Kita langsung Skip aja Langsung ke bab sifat Yang favorit Turup Gijai Apa ini Atau huruf yang paling mudah dulu Yang paling mudah apa Kira-kira Alif Hamzah Alif Contohnya gimana Atau huruf yang paling mudah di sini Kita coba ya Jadi kalau udah ngerti tempat keluarnya huruf Hamzah itu adalah Aksul 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 khalti Di paling bawah tengah Jadi kalau menyebut Minal mu'mini Mu'mini Jangan lagi Minal mu'mini Masuk terkenal Naik Tapi Mu'mini Kemudian yang paling susah Apa kira-kira Apa tulisan Dia di tepi lidah Kanan dan tepiri Kalau gitu Setruk Sebenarnya Tepi lidah Menyentuh gigi geraha matas Bap 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 Gampang kan Bap 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 Walap Dali Tentang walap Dali Atau walap Dali Tapi walap Bap Walap Bap Kita coba Bap 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 Huruf Bap Kemarin Termasuk cifatnya Kauh-kauh-lah Nggak Kauh-kauh-lah Kauh-kauh-lahan Baju di toko Ya Waduh Bap Berarti Bukan Badi Duba Bukan Badi Duba 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 Alhamdulillah Prospek aja Kalau ada yang favorit tadi Kemarin request huruf dal ya Ya Huruf dal Ini udah berapa kali pertemuan Satu, dua, tiga keskipnya Huruf dal ini kayaknya nggak tersebut lagi kangen ya Huruf dal Huruf dal Huruf dal Dia termasuk maksudnya jenuh hurufnya adalah ujung lidah Ya kita coba Da Bukan da ya tapi da Duda 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 Huruf dal Huruf dal Sifatnya termasuk huruf kol-kolah atau bukan? Bukan 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 Ada lagi opini lain? Huruf kol-kolah kan baju di toko Ba Ba Jim Dal O Kol Dal termasuk huruf Ya berarti Dal termasuk huruf kol-kolah Mantul Dada Duba Duda Duda Dani Dadna Duda Dani Dadna Ya kol-kolah Dani Dada 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 Cukup ya kira-kira ya Mudah untuk al-qaul isu juga udah paham Huruf nun dan mim Itu yang keluar dari perungkah hidung Agapun yang Termasuk dalam hukum tajwid yang dengu Gunah Ewa Atau yang samar Iklat Ataupun iklom Nah itu Insyaallah kita akan bahas Sedikit mengenai sifatul huruf Sifat-sifatnya huruf Nah mungkin nanti setelah kita belajar mengenai sifat huruf Ada tambahan ya Dari Ustaz Sofa Langkali ya Melengkapi gitu ya Sekarang kita masuk ke Sifatul huruf Kayaknya agak tinggi ya sekarang Sifat Ngapain tau Maknanya sifat itu apa Ada yang tau Sifat itu Setelah kita karakter ya Atau sesuatu yang menempel pada suatu Ini membahas mengenai sifat huruf berarti Sesuatu yang ada Atau sesuatu yang menempel pada huruf Nah kalau sifat manusia Berarti sesuatu yang ada Atau sesuatu yang menempel pada manusia Karakter manusia Kalau karakter manusia itu ada yang Kemalas Ada yang rajin Ada yang pemarah Nah kemudian sifat huruf Nah ini ada juga sifat-sifatnya huruf Bahasan mengenai sifat huruf Nah secara jumlah ulama Sifatnya huruf itu dibagi menjadi dua Lahal dikduh Lahal dikduh Lahal dikduh Atau orang biasa lain lagi sifat lazimah Sifat lahal dikduh Nah yang pertama Yang kedua Yang kedua Laisa 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 lahal dikduh Nah sifat huruf terbagi menjadi dua Lahal dikduh Dan Laisa lahal dikduh Atau juga ada yang lain sebut Lahal dikduh Sifat yang pertama adalah Sifat tazimah Nah Yang kedua Sifat huruf Apa yang disebut dengan Lahal dikduh Sifat huruf lahal dikduh Adalah Sifat yang berlawanan Maksudnya berlawanan gimana? Ya Jadi dalam satu kalimat Atau Bahasa itu ada istilahnya Antoni Bersih Bersih Terima kasih.